Intro Kita lanjutkan Pak Eru, Anda memiliki banyak pasukan Ada BSM, TKSK, ada Tagana, Karangwerda, Karangtaruna, dan segala macam Dan memang mereka sudah harus bergerak saatnya di 2017 untuk membantu warga miskin Dorongannya pakai apa? Jangan sampai disorientasi, mereka menjadi kelompok-kelompok relawan yang mengejar bayaran Begini, bagaimana ini Pak Eru, mendrive-nya? Iya, 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 jadi beginilah Apa namanya yang PSM ini, termasuk TKSK, ini kan adalah social worker Ya kan peksos kan, ya pekerja sosial Makanya kalau ada recruitment, kayak maunya ada PSM, bukan, dia juga jangan orientasi digaji Jujur sekarang ini kita wadai mereka yang relawan-relawan sosial seringkali Karena jiwa, karena jiwa terpanggil untuk membantu Ini kan banyak Nah ini kita wadai Ya nanti kerja mereka, ya tadi saya sampaikan pendataan Kaitan juga ikut menyalurkan bantuan Ikut mendampingi, memberikan advokasi Ya kalau memang di jenis sosial insya Allah Kalau ada yang 2017, ada identifikasi atau apa? Pastilah ada namanya uang untuk pendataan atau apa, itu ada Pasti ada Dan relawan tidak semata untuk mengandalkan, mencari hal itu Seperti Ibu Bupati, seperti Karangwerda Forum Karangwerda Atau Yesan Kriontologi Apiyoso kemarin itu yang ngurusi urusan lansia Tidak aja ngurusi pengurusnya, Jaki sekarang ikut mendata untuk lansia terlantar Non-anggota, non-anggota itu perintal ya Diminta, oleh Ibu Bupati seperti itu Supaya betul-betul tepat sasaran Termasuk PSM, TKSK, ada yang kaitan dengan kebencanaan ini Pas kebencanaan ada tagana memberikan data Yang mana yang perlu ada bantuan atau perlu rehabilitasi Ini buat di 2017, insya Allah Ya sedikit menjawab Sedikit menjawab, tentang kesulitan proses perlancaran kinerja, relawan seperti itu Ya makanya saya dengan adanya relawan ini harus kayung bersambut Relawannya luar biasa, kita harus membantu, harus mendukung Harung lebih luar biasa lagi Luar biasa, luar biasa yang sekarang ini lah Apalagi tahun 2017 lah Jadi maunya menentukan bukan karena saya, ya harus sesuai dengan kriteria Kami punya data, basis data terpadu Gak sesuai itu gak bisa mendapatkan bantuan Khusus pada bantuan-bantuan yang khusus ya Semuanya ada pelatihan, ada kelompok usaha bersama Nah ini harus betul masuk data ini Karena ini memang milik pusat Miliik pusatnya data ini Seperti itu Terus yang mungkin kedua kaitan dengan Alhamdulillah disabilitas, penyandang disabilitas Kita udah punya perda Itu perdanya inisiatif dewan loh ya Luar biasa Inisiatif DPRD Satu-satunya di Indonesia Dengan undang-undang diterbitkan 2016 Eh 2015 2016 sudah selesai perda kita Itu satu-satunya di Indonesia Tinggal bagaimana amanah perda ini bisa diimplementasikan Oleh masing-masing stakeholder Dalam bentuk sebuah peraturan bupati nanti kan begitu Ada Rama Rama Ana, Rama Difabel Yang jelas Rama Difabel Termasuk kaitan dengan Terjawab dong yang nomor 22 Terjawab sudah 22 terjawab Sudah tergantung Lansia Bahkan ada berda kamar bahkan tahun depan ini Berda kamar Jadi kita dengan kementerian Dengan provinsi Alhamdulillah Mendapatkan kepercayaan Kemarin pengukuran kaki dan tangan palsu Dan bantuan alat-alat kesehatan yang lain Kita terbesar Pengukuran kaki palsu, tangan palsu itu Terbesar Terbesar Di Jember ini Bahkan kami masih dikasih kesempatan Ada 250 lagi nanti Dari kementerian kalau memang Ada satu catatan kalau yang itu Informasinya bagaimana Penyandang cacat tangan Ataupun kaki palsu itu Yang layak Dan bisa mendapatkan kaki palsu Dan tangan palsu adalah Mereka yang Masih ada Pergelangannya Sehingga Tidak ada Semacam BHP begitu Karena salah informasi Ya betul Jadi kadang-kadang kan begitu Wah saya datang ke Dinsos Sudah daftar Kan Tidak dapat Ternyata hanya masalah medis Memang tidak bisa dipasang kaki palsu Karena masalah medis Ada Kaki Tangannya Apa Ada Kaki yang masih ada Ini apa namanya Lututnya Ada lutut lah Tapi ada ini Ini kadang-kadang kecil Terus ada Jari-jarinya Kan tidak bisa dipasang kaki palsu Kan masalah medis itu ya Ada yang satu lengan Tundaknya tidak ada Tidak bisa Untuk dipasang alat bantu itu tidak bisa Iya Tidak bisa Kalau dipasang akan Jatuh Jadi dikasih alat-alat yang lain Jadi tidak Tidak ada diskriminasi Tidak ada diskriminasi Kadang-kadang lagi Pengukuran kaki palsu Kan kadang-kadang Loh Harus seminggu sudah ditagi Dinsos Ini kan bantuan dari pusat Mungkin prosesnya 2-4 bulan itu Baru kita akan diberikan bantuan Termasuk kemarin di HDI Baru di yang kemarin Pengukuran yang pertama itu Pengukuran yang pertama Yang di Liposos Sudah dikasihkan semua kemarin Dikasihkan pengukuran ulangan Seperti ini Ya begitu Alhamdulillah Jember ini dapat kepercayaan Dengan indikator yang bisa Kita lihat kemarin Bahwa HDI Biasanya ditempatkan Di bekota provinsi Tapi kabupaten Mendapatkan kepercayaan Hanya Jember Terkait dengan Proses yang dilakukan Relawan Kemudian Sepertinya Ada butuh sistem Database Jadi Secara khusus Nantinya Yang ditangani Oleh Relawan Sekala macam itu Adalah Langsung masuk Database tersendiri Sehingga Itulah update Data terbaru Yang ditemukan Yang ditemukan saat itu Tetapi Tidak untuk kemungkinan Masih ada saja Yang belum ditemukan lagi Kita merasa Kemarin Teman-teman Relawan Sudah menceritakan Bahwa Telah Sepertinya sudah tidak ada lagi Di sekitar Ternyata masih ada lagi Yang tidak memiliki data Dan ternyata Fakir miskin Apakah bisa Dianggarkan untuk itu Sudah Saya sampaikan Ini Kami dalam perencanaan Kemarin kan betul-betul Dikawal Dibetul-betul Diplototi Betul oleh Bupati Betul Jadi betul-betul Program yang bermanfaat Program yang tidak boros Harus sinergi Antara Dinas Kesehatan Antara Dinas Kepala Pemahas Ya Kebencanaan juga Kami punya Kebencanaan bagaimana Dengan BPPD Terjawab sudah pertanyaan Teman-teman Jadi sinergis Kaitan dengan ini Sudah saya sampaikan juga Nanti pendataan ini Nanti database-nya Kita kasihkan Kepada masing-masing TKSK Mempunyai PSM Sesuai wilayah Dia bertugas nanti Karena yang masuk Di database kemarin itu Mungkin masih Pendataan tahun 2015 Atau 2014 Atau 2004 Masih Yang pada waktu itu Belum punya KTP semua Setelah E-KTP Sekarang sudah punya semua Ini perlu ada di update Nanti ini Harus di update Karena memang Dasarnya dulu Kalau sudah Tidak punya KTP Itu Itu utama Itu dasar lah Pasti tidak masuk Sudah Tidak usah kriteria Yang lain-lain Miskin kayak apapun Karena tidak punya KTP Setelah tahun 2000 Insya Allah 2012-13 Ada E-KTP itu Ini sudah mulai Ini pun masih ada Yang tidak punya KTP Itu memang harusnya Jemput bola Kita sebut Warga planet Jemput bola Untuk ke Desa-desa Akhirnya jadi warga Termarginal Kasian Jadi memang seperti itu Mari kita bersamanya Luar biasa Dengan ada Relawan memberikan Informasi apapun Tinggal bagaimana Sekarang Dispeduk sudah Mulai On the spot Sudah turun ke Masing-masing desa Tapi harus optimal 2017 ini Jadi dispeduk Terinterkoneksi Dengan Dinsos Dinsos Terinterkoneksi Dengan sejumlah rumah sakit Terinterkoneksi Dengan BBJS Kesehatan Terkoneksi Dengan sejumlah Dengan dinas sosial Eh dinas kesehatan Kemudian seluruh Kecamatan Kepolsek Koraumil Dan segala Terinterkoneksi Dengan Terutama Bia desa Ini sangat Ini yang jawaban 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 yang menyejukkan Setelah lama ini Kita melakukan Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Makanya Intinya Orang sakit Yang harus Kira masuk rumah sakit Gak ada alasan administrasi Sudah Sudah rantai itu Sudah diputus Ini jawaban Jula Kemarin kita Gelisah Kalau Dinsos Sudah memberikan SPM Apa Merekomendasi SPM Informasi awal Baca Bahwa ini harus Segera Ini darurat Emergency harus Masuk rumah sakit Kita bantu Kita masukkan Kita jaminan Yang penting Namanya PSM Betul-betul Memberikan informasi Data Kebijakan rumah sakit Harus sambung Jangan sampai Satu sisi bertepuk Satu sisi tidak menepuk Ya tapi Saya pikir Sudah rumah sakit Yang penting Prosedur sudah benar Bahwa dia sudah Mengurusi surat pernyataan Miskin itu Ya sudah Pasti masuk Selama ini Karena ketelambatan Itu saja Ketelambatan Masih harus membuatkan KTP Masih ini Bahkan di rumah sakit Ada toleransi kok Bisa masuk dulu Yang penting Dalam waktu 3 hari ini Bisa selesai semuanya Administrasi Kita akan bahas Tentang reformasi Dan audit Rumah sakit Subandi Pada sesi selanjutnya Sebenarnya pada Minggu kemarin Tapi kita akan Masih belum ketemu jawaban Itu Tentang pertanyaan-pertanyaan Relawan Kita akan lanjutkan Pada Dialog kita Dengan Ngobrol kita Dengan Pak Heru Dengan Tema tumbuhnya Jiwa sosial Di masyarakat ini Kita akan Lanjutkan setelah Yang satu ini Terima kasih telah menonton Jorong Tentang... Terima kasih telah menonton Di masyarakat ini Terima kasih telah menonton